Hidup sehat bukanlah merupakan suatu pilihan. Melainkan gaya hidup sehat adalah merupakan suatu keharusan. Dengan adanya gaya hidup yang sehat, maka kita dapat dengan terus menjalankan dhamma dan dapat terus bermanfaat bagi orang lain, apa harus terhambat oleh sakit yang berarti. Nama budaya semuanya, perkenalkan nama saya Eric Inarta, dan sesuai dengan judul video saya, yaitu Buddhism and Healthy Lifestyle, saya akan membahas mengenai penerapan konsep-konsep agama Buddha dalam gaya hidup sehat. Konsep Buddhism pertama yang dapat diterapkan dalam gaya hidup sehat adalah veganisme ataupun vegetarianisme. Dalam agama Buddha, kedua paham ini diterapkan karena adanya satu hal yaitu larangan untuk membunuh malu hidup, baik itu hewan maupun manusia. Sehingga dalam penerapannya, vegan dan vegetarian dilarang untuk mengonsumsi produk-produk yang berasal dari hewan. Namun, ada sedikit perbedaan antara vegan dan vegetarian, di mana pada vegetarian, kita boleh mengonsumsi produk hewan, tapi tidak boleh ada keterlibatan pembunuhan di dalamnya. Jadi, kita masih boleh mengonsumsi susu ataupun menggunakan bulu hewan. Sedangkan dalam veganisme, segala hal yang berhubungan dengan hewan tidak boleh digunakan. Dengan menerapkan konsep veganisme ataupun vegetarianisme ini secara benar dan tepat, dan dengan cara memperhatikan masuknya nutrisi secara seimbang, maka kita pun dapat memanfaatkan kedua konsep ini secara maksimal. Dan manfaat-manfaat yang dapat diberikan oleh salah satu dari kedua konsep ini adalah Yang pertama, dengan menjalankan konsep veganisme ataupun vegetarianisme, kita dapat mengurangi masuknya kalori di dalam tubuh. Sehingga, kita dapat mengurangi risiko mengalami obesitas ataupun penyakit-penyakit yang biasa mengikutinya. Karena, sebagaimana kita ketahui, produk-produk nabati memiliki kalori yang lebih sedikit dibandingkan produk-produk hewani. Sehingga, dengan hanya mengonsumsi produk nabati secara seimbang, maka kalori yang masuk pun dapat seimbang dan tidak perlebihan. Selain bermanfaat bagi kebaikan dan kesehatan diri kita sendiri, penerapan konsep vegan dan veganisme ini pun memberikan efek yang sangat baik bagi keberlangsungan bumi kita ini. Industri peternakan, termasuk pemeliharaan dan pengelolaan produknya, memberikan efek yang cukup buruk bagi bumi kita ini. Kita ambil contoh saja, peternakan sapi. Setiap tahun, peternakan sapi menghasilkan 80 juta ton gas metana ke atmosfer. Kenapa hal ini berbahaya? Karena gas metana yang dilepaskan oleh sapi mempunyai efek 23 kali lebih besar dibandingkan karbon dioksida yang dihasilkan oleh asap pendanaan terhadap pemanasan global. Sehingga, dengan cara kita menerapkan konsep veganisme ataupun vegetarianisme ini, kita telah berkontribusi dalam mengurangi produksi gas ini. Selain menghasilkan gas metana yang buruk itu, industri peternakan juga memakan sangat banyak lahan. Sehingga, apabila industri ini semakin berkembang, maka pengundulan hutan pun akan semakin digalakkan. Sehingga, apabila kita mengambil bagian dengan cara menjalankan konsep veganisme dan vegetarianisme ini, kita telah mengambil peran dalam mengurangi pengundulan pohon. Dan dapat disimpulkan bahwa menjalankan konsep veganisme ataupun vegetarianisme ini, kita tidak hanya menjaga kesehatan kita, tetapi kita juga menjaga keberlangsungan hidup kita sendiri dan bumi kita ini. Selain melaksanakan konsep veganisme dan vegetarianisme, kita juga dapat mengharapkan konsep agama budaya lain yaitu meditasi dalam kehidupan sehat kita. Meditasi merupakan suatu kegiatan melatih fokus pikiran dan konsentrasi kita. Sehingga kita dapat tahu lebih baik terhadap kondisi yang sedang kita alami sekarang, dan dapat berpikir dengan jernih bagaimana cara menghadapinya tanpa harus tergesa-gesa sehingga dapat membuat keputusan yang benar. Dalam agama budaya, meditasi atau biasanya disebut bahwana ini memiliki tujuan agar kita dapat mencapai penerbangan batin dan dengan mencapai penerbangan batin, kita pun dapat lebih terfokus dalam tujuan akhir kita yaitu nirwana. Meditasi dalam agama budaya bertujuan untuk kita dapat membuat keputusan yang benar. Sehingga dengan membuat keputusan yang benar, kita pun dapat melaksanakan hal-hal yang benar dan hal-hal yang tidak bertentangan dengan dama. Sehingga kita pun dapat lebih mudah mencapai tujuan kita yaitu nirwana. Meditasi tentunya memiliki efek yang sangat baik juga bagi kehidupan sehat kita. Dan manfaat-manfaat baik tersebut adalah yang pertama, dengan melakukan meditasi, kita dapat menjadi lebih tersadar berharap diri kita sendiri. Sehingga kita pun tahu kelemahan dan kelebihan kita sendiri. Dan kita pun tahu apa hal-hal yang harus diperbaiki dan hal-hal apa yang harus dipertahankan ataupun dikembangkan lagi dalam diri kita sendiri. Manfaat yang kedua adalah, meditasi dapat memberikan kesedaran dirinya lebih tinggi. Sehingga dengan adanya kesedaran diri ini, kita pun dapat mengeluarkan emosi negatif dari diri kita sendiri. Dan secara psikologis kita tahu bahwa emosi negatif memberikan efek yang sangat buruk terhadap kesehatan. Sehingga dengan tidak adanya stres dalam diri kita, maka fungsi tubuh pun dapat berjalan dengan lebih baik. Dan manfaat yang keempat atau yang terakhir adalah, kontrol nafas dalam meditasi dapat memberikan pengaruh yang sangat baik terhadap kesehatan kita. Di mana kontrol nafas yang baik dalam meditasi dapat merilaskan saraf-saraf yang mengkoordinasi kerja jantung dan pebuluh darah. Sehingga apabila kita melakukan kontrol nafas yang baik, maka tekanan darah kita pun akan menjadi lebih stabil dan diri kita pun akan menjadi lebih sehat. Sehingga kesimpulannya, dua dari banyak konsep-konsep agama Buddha yang dapat terhadap dalam kehidupan sehat adalah meditasi dan konsep vegetarian dan veganisme. Dengan menjalankan konsep vegetarian dan veganisme, kita membuat diri kita sendiri lebih sehat. Selain itu, kita juga berperan dalam keberlangsungan hidup bumi kita ini. Dan dengan menjalankan meditasi, kita akan menjadi lebih fokus dan memiliki kesehatan mental yang lebih baik. Serta kestabilan dalam metabolisme tubuh. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.